Kita ke informasi yang pertama, ini menyita banyak perhatian apalagi untuk anda yang memang tinggal di daerah Ragunan, Jakarta Selatan. Masanya begitu ramai, Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Cepurnama atau AHOK tiba di gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Nah, AHOK siap menjalani sidang yang ke-6. Tiba pukul 8 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat, AHOK yang datang sendiri tidak berkomentar apapun. AHOK bergegas langsung masuk ke ruang tunggu persidangan tanpa melalui pemeriksaan metal detector. Persidangan hari ini dijadwalkan di gelar pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan 6 saksi yang akan dimintai keterangan oleh Majulis Hakim yang diketuai Duyarso Budi Santiago. Dari 6 saksi, ada 2 yang absen. 4 saksi tersebut, Wil Yudin Dhani, Ibnu Baskoro, dan 2 penyidik Polresta Bogor yang menangani laporan saksi pelapor. Sementara itu, tim kuasa hukum AHOK akan menggali latar belakang kedua saksi pelapor karena berpotensi memiliki keterkaitan dengan pasangan cagup lain dan juga partai politik ini yang sering dipertanyakan oleh pihak kuasa hukum. Nah, tim kuasa hukum menilai ada ketidaksesuaian data antara keterangan saksi di persidangan dengan BAP. Menurut Sira Prayuna, ketua tim kuasa hukum AHOK, saksi yang diajukan harus memiliki kredibilitas dan tidak memiliki motif politis. Pertama, bahwa memang di dalam kuhap itu sendiri diatur dalam pasangan 185 bahwa seorang saksi itu memang harus memiliki kualitas sebagai saksi yang memang memberikan syarat-syarat khusus. Dia harus tidak punya motivasi atau niat untuk semata-mata untuk memenjarakan orang. Dia harus netral, dia harus memilih objektif. Sehingga di dalam posisinya nanti keterangannya itu, kita akan lihat motivasi dari saksi itu sendiri. Saya kira tentu nanti akan kita lihat perkembangannya di persidangan, kan tidak mungkin saya sebelum menggali memberikan satu keterangan terkait dengan profiling ini. Tetapi kami telah menemukan cukup kuat ada indikasi, apiliasi saksi tertentu kepada calon tertentu atau partai tertentu hari ini. Nanti dilihat saja ya. Kita langsung saja ke gedung Kementerian Pertanian. Sudah ada Yudi Yudawan yang memantau langsung bagaimana masa pro dan kontra di luar persidangan juga ada Rifana Pratiwi yang berada di depan ruang persidangan. Kita ke Yuda terlebih dahulu. Yuda kalau saya lihat di sini kita teman-teman cuma bisa melihat ada kawat berduri, ada pengamanan kepolisian. Tapi bagaimana dengan masa? Apa bedanya jumlah masa yang lalu dengan yang hari ini? Yuda. Ya saat ini saya berada di depan kantor Kementerian Pertanian di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Dan kalau Anda lihat rekan-rekan di studio, di belakang saya memang ada sebuah pagar kawat berduri yang memang selalu disiagakan oleh aparat gabungan. Yang memang berguna untuk memisahkan antara masa simpatisan, AHOK maupun masa EPI yang memang berada di belakang sana. Saat ini saya belum bisa ke belakang sana karena memang semua lini ataupun semua akses untuk menuju ke arah Ragunan ditutup. Sehingga wartawan ataupun masyarakat yang memang banyak bermisili tinggal di kawasan sekitar Ragunan. Maupun di kawasan Cilandak harus memutar dan ini merupakan salah satu konco-kawasan yang harus mereka terima setiap selasa pada saat persidangan berlangsung. Dan kali ini memang terdengar sayup-sayup ada suara orasi, kemudian ada suara musik poco-poco. Ini adalah bagaimana dari tim sukarelawan yang mendukung tersangka untuk memberikan motivasi. Sementara kalau di lili sebelah sana, rekan-rekan terdengar juga suara dari tim kontra yaitu EPI sendiri yang sudah mulai menyuarakan orasi sejak pagi tadi. Sementara berkaitan dengan jumlah petugas pengamanan, ada kurang lebih 500 aparat gabungan yang disiagakan dan mereka akan bersiaga boleh jadi hingga malam hari. Mengingat pada persidangan kelima minggu lalu, persidangan bisa selesai pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari ini memang ada 4 saksi yang disajikan ataupun yang akan memberikan keterangan dari rencana 6 saksi. Dan Anda bisa bayangkan berapa waktu yang akan dihabiskan pada persidangan kali ini. Setelah itu juga buat warga maupun masyarakat yang berdumisili di sekitar kawasan Cilandak, Ragunan, dan Warung Buncit. Pada pagi hari ini hingga ntar malam, mereka tidak bisa langsung menuju Warung Buncit hingga ke kawasan Ragunan. Karena tadi kami pun tim liputan harus berhenti di perempatan sekitar kawasan Ragunan sebelum akhirnya kita harus berjalan kurang lebih 500 meter untuk menuju ke tempat ini. Sejauh ini memang suasana masih kondusif dan diharapkan hingga nanti persidangan selesai, tidak ada pertikaian, tidak ada tindakan-tindakan anarkis yang akan menodai persidangan yang berlangsung sebanyak 6 kali pada hari ini. Jadi, rekan-rekan saya tidak bisa mendengar suara Anda karena cukup kencang suara audio dari musik maupun orasi, sehingga saya tidak bisa banyak melakukan interaksi kepada kalian. Tapi itu tadi informasi yang bisa saya belaikan pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Yudhi Udawan. Informasi dari luar gedung Kementerian Pertanian saya memasuk terlebih dahulu, tepatnya di depan pintu ruang persidangan dari Rifana Pratiwi. Rifana, mungkin ini memang tidak bisa kita saksikan secara detail untuk mendengarkan kesaksian dari masing-masing saksi yang hari ini hadir. Tapi dari informasi ataupun pantauan Anda, bagaimana jalannya persidangan hari ini? Rifana. Selamat pagi, Daniar, Andra dan juga Joy. Bahwa sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta, Nonaktif Basuki, Jayapurnama, sudah berlangsung sekitar satu jam dengan agenda pemeriksaan saksi. Seharusnya ada enam saksi yang dihadirkan oleh tim jaksa penuntut umum, namun hanya ada empat orang yang hadir. Mereka adalah Willy Dindani, merupakan saksi pada persidangan pekan lalu, kemudian Ibnu Baskoro, dan dua orang Brigadir Polisi dari Polresta Bogor, Brigadir Polisi Kepala Agung Hermawan, dan Briptu Ahmad Hamdani. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari salah satu tim yang ada di dalam ruang persidangan, karena memang wartawan tidak diperbolehkan untuk merekam jalannya persidangan, bahwa pada persidangan kali ini, saksi yang dihadirkan pertama kali adalah dua orang Brigadir Polisi dari Polresta Bogor. Mereka adalah Briptu Agung Hermawan dan Briptu Ahmad Hamdani. Kenapa dua orang Brigadir dari Polresta Bogor ini yang diajukan ke dalam persidangan? Karena Majelis Hakim ingin mengkonfirmasi ataupun mengkonfrontasi keterangan dari salah satu saksi pelapor, yakni Willy Dindani, dengan dua orang Brigadir Polisi dari Polresta Bogor. Karena pada persidangan sebelumnya, Willy Dindani mengungkapkan ia menonton video Youtube yang berisi pidato dari Gubernur DKI Jakarta Nonaktif Basuki Cahapurnama yang diduga mengutip surat Al-Maida ayat 51 pada tanggal 6 September 2016. Padahal menurut tim kuasa hukum dari Basuki Cahapurnama, kejadian di Kepulauan Seribu di mana Basuki Cahapurnama berpidato di depan warga Kepulauan Seribu ini terjadi pada tanggal 27 September 2016 sehingga ada ketidaksesuaian antara lokus ataupun lokasi dan juga waktu kejadian perkara sehingga mereka meminta kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan dua orang Brigadir dari Polresta Bogor. Dan tadi Majelis Hakim mencecar pertanyaan kepada dua orang Brigadir dari Polresta Bogor bagaimana sebetulnya proses kronologis pembentukan ataupun pengetikan laporan pemeriksaan dan dua orang Brigadir Polisi dari Polresta Bogor mengatakan bahwa mereka menerima laporan dari empat orang salah satunya adalah dari Willy Dindani pada tanggal 7 Oktober 2016 hari Jumat pukul 16.30 mereka menerima laporan berupa fisik kemudian diketik kembali dan ada juga video namun mereka tidak berani untuk menonton video Youtube tersebut karena itu bukan merupakan hak mereka itu adalah hak dari para penyidik. Sampai saat ini kami belum bisa memastikan siapa yang salah dalam ketidaksesuaian data antara tanggal kejadian perkara dan juga lokasi kejadian perkara karena pada akhirnya ini nanti Majelis Hakim yang akan memutuskan. Tapi tadi Majelis Hakim memang menasehati dua orang Brigadir Polisi dari Polresta Bogor agar lebih berhati-hati lagi dalam mengurus ataupun menyusun laporan pemeriksaan jika ada laporan yang masuk ke dalam Polresta Bogor teman-teman. Tapi kita tahu bersama Irifana bahwa penulisan BAP ini menjadi hal yang sangat sensitif dan juga penting apalagi di persidangan. Nah kalau kesaksian dan juga jawaban dari dua polisi Polresta Bogor ini nilai melakukan kesalahan apakah secara otomatis kesaksian tersebut bisa disebut sah atau tidak sah di persidangan? Ya Denir, betul sekali bahwa tadi sebelum persidangan kami sempat mempertanyakan hal tersebut kepada Ketua Tim Kuasa Hukum dari Basuki Jawa Purnama Siraprayuna jika memang benar-benar ada kesalahan prosedur pengetikan dari kesaksian ataupun dari laporan di Polresta Bogor dari Wilyudin Dhani dan juga empat orang pelapor lainnya apakah ini nanti bisa diperkarakan atau menjadi tidak sah? Mereka mengatakan bahwa nanti kembali lagi pada keputusan Hakim Hakim yang akan memberikan penjelasan ataupun keputusan atas kesaksian Wilyudin Dhani ini. Danir. Baik, kalau begitu terima kasih Rifana Pratiwi untuk laporan sementara Anda soal sidang lanjutan dan sebelumnya juga ada Yudi Yudawan yang melaporkan langsung dari depan gedung Kementerian Pertanian tempat sidang berlangsung. Terima kasih teman-teman. Kalau kita bicara soal sidang kasus dugaan penodaan agama dengan tendalka gubernur aktif Basuki Jaya Purnama mendapatkan sorotan masyarakat Indonesia termasuk penggiat media sosial sejak sidang perdana yang dilakukan pada 13 Desember 2016 yang lalu. Dan hingga sidang kelima yang digelar pada 10 Januari 2016 berikut rentetan peristiwa yang terjadi dalam persidangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya benar juga ya, ini salah satu sisi dari kasus yang memang cukup menghebohkan warga masyarakat bukan hanya Indonesia tapi juga bahkan dunia. Jadi ini jika kita lihat di negara demokrasi sebenarnya kan salah satu pilar dari negara demokrasi itu adalah peradilan atau proses pengadilan yang berdeka. Jangan sampai ada pressure-pressure atau trial by action. Salah satunya juga dapat kita ketahui sendiri sidangnya dari dulu juga tertutup karena memang menghindari adanya perpecahan ataupun konflik karena adanya pressure. Bahkan proses hukum yang belum selesai tapi sudah ada opinion-opini diadil oleh masyarakat itu yang harus dihindari. Betul, makanya ini juga Indonesia saat ini karena kasus ini menjadi spotlight juga dari media-media luar. Bukan hanya media-media Indonesia ternyata yang heboh soal hal ini ya. Karena bisa kita lihat juga dari New York Times yang juga mengatakan bahwa angle mereka adalah ini merupakan tes dari pluralisme Indonesia yang sebagai populasi muslim terbesar, negara berpopulasi muslim terbesar di dunia. Kita akan lihat apakah memang bineka tunggal Ika ini berjalan atau tidak begitu. Iya, sejauh ini sih memang meskipun ada masa yang pro kontra selalu hadir di depan ruang sidang tapi tetap saja teman-teman berjalan dengan lancar, dengan pengamanannya juga yang cukup ketat. Tapi kalau kita bicara memang ada banyak sekali hal menarik yang pecat sangat disoroti oleh masyarakat bahkan menjadi viral tersendiri, trending topic tersendiri. Misalnya yang pertama pada saat Ahok menangis diberitakan media sosial, diberitakan media-media luar negeri. Ada juga di sidang-sidang selanjutnya soal Fitsahats, ingat tidak teman-teman kan dalam satu BAP itu. Langsung sangat ramai di media sosial, netizen Indonesia cukup banyak. Dan ya terus sampai berlangsung begitu ini sudah masuk ke sidang ke-6, banyak-banyak juga masyarakat yang menyoroti soal ini tentang meskipun ini terbuka, terbatas begitu kan. Apalagi untuk saksi-saksi saat ini juga akhirnya harus dilakukan tertutup, tidak boleh disiarkan langsung di TV. Tapi tetap saja masyarakat sangat-sangat melihat ini. Karena kita negara demokrasi, negara mayoritas Islam juga gitu kan. Semuanya memang memiliki satu kebebasan untuk berpendapat juga. Tapi tetap harus dijaga koridornya itu. Dan tidak terlepas juga dari sekarang ada pilkada ini yang pemilihan gubernur ini tentu saja tidak bisa dilepaskan. Karena Ahok kan memang salah satu calon. Dan pasti dalam keadaan seperti ini para pendukung Ahok juga ingin mengawal. Pasti. Bahkan sampai ada pocok-pocok tadi ya saya dengar. Jadi rencananya sidang ini bahkan diprediksi sampai bulan Mei. Karena saksinya banyak, 46 saksi baru dari pelapor, belum lagi dari telapor. Jadi ada banyak sekali rangkaian. Kita ikuti saja bersama ya tentu saja kita akan memantau itu semua.